Selamat malam kembali lagi di kanal YouTube saya Selamat malam untuk teman-teman semua yang menyaksikan video ini semoga selalu dalam kondisi sehat ya Oke jadi di video kali ini kita kembali masih membahas tentang Mendeley jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat library atau daftar referensi di Mendeley Reference Manager nah berikutnya di video kali ini kita akan memasukkan kutipan ya atau artikel yang kita sudah masukkan di Mendeley Reference Manager itu ke dalam artikel kita yang kita tulis di Microsoft Word jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membuat kutipan menggunakan Mendeley site gitu ya jadi Mendeley site ini adalah tools yang ada di Mendeley yang disematkan di Microsoft Word sehingga kita bisa membuat kutipan dan daftar pusaka dengan mudah berdasarkan referensi-referensi yang ada di library kita Oke kita mulai saja ya video kali ini Oke sebelum itu ini adalah tampilan dari referensi-referensi yang ada di library saya ya jadi teman-teman yang ingin membuat kutipan di artikel ilmiahnya atau di karya ilmiahnya itu memastikan dulu bahwa semua referensi yang kita pakai itu sudah ada di Mendeley Reference Manager kita atau semua artikel yang akan kita pakai sebagai referensi itu sudah masuk ke library kita di Mendeley Reference Manager jadi kalau belum ada referensinya Mendeley site itu tidak akan bisa membuatkan kutipan di artikel ilmiah kita nah bagi teman-teman yang belum memiliki Mendeley site itu bisa diunduh secara gratis di website dari Mendeley ya itu nanti tautan dari ini untuk diunduh Mendeley site-nya akan saya taruh di kolom deskripsi jadi Mendeley site ini adalah toolsnya Mendeley yang nanti akan disematkan di Microsoft Word secara otomatis Nah untuk mendapatkan Mendeley site ini nanti di tautan itu teman-teman klik Mendeley site ini ya maka nanti teman-teman akan diarahkan di halaman appsource.microsoft.com kalau teman-teman belum install nanti klik get it now ini tapi ini memerlukan akun Outlook ya jadi teman-teman sebelum menginstall atau memasang dari Mendeley site ini teman-teman harus memastikan bahwa memiliki akun Outlook jadi nanti teman-teman buat dulu akun Outlook akun Outlook itu khusus yang untuk Microsoft ya Surreal dari Microsoft jadi teman-teman membuat dulu akun Outlook itu biasanya kalau teman-teman install Microsoft Word itu sudah ada akun Outlook kalau akunnya diaktifkan jadi masukkan dulu akun Outlooknya nanti akan secara otomatis Mendeley site-nya akan terinstall di atau terpasang di Microsoft Word seperti itu ya jadi tautan dari ininya untuk Mendeley site-nya akan saya turun di kolom deskripsi Nah berikutnya bagaimanakah tampilan Mendeley site di Microsoft Word itu tampilannya seperti ini Oke jadi Mendeley site itu tempatnya ada di di reference ya jadi di sini ada Mendeley site jadi kalau dulu kita pakai Mendeley desktop kan adanya di sini ya di bagian insert station ini tapi karena sekarang kita menggunakan Mendeley site maka dia ada di menu reference yang paling pojok di sini dan perhatikan juga teman-teman bahwa Microsoft Word yang sesuai untuk Mendeley site ini kalau tidak salah yang 2010 ke atas ya atau 2013 ke atas saya lupa jadi yang versi Word lama mungkin tidak didukung oleh Mendeley site jadi pastikan Word teman-teman itu didukung dan juga teman-teman tidak bisa menggunakan Mendeley site ini di dokumen Word dengan format 97-2003 dokumen jadi berdasarkan pengalaman saya teman-teman tidak bisa kita membuat kutipan dengan Mendeley site di Word dengan format file-nya itu di 97-2003 dokumen jadi harus di Wordnya asli jadi versi 2016 atau 2013 ini gitu jadi nanti teman-teman begitu nanti akan memulai membuat kutipan itu klik Mendeley site dan diminta akan login ya karena kebetulan di sini saya sudah login nanti di sini teman-teman akan diminta untuk login dulu menggunakan akun Mendeleynya jadi akun untuk login di Mendeley site ini sama persis dengan akun yang login di Mendeley Reference Manager ya jadi nanti di Mendeley site ini klik saja dan ini prosesnya harus terkoneksi internet ya klik saja kemudian nanti akan diminta memasukkan username dan password untuk login ke akun Mendeley dan kalau sudah login maka akan tampilannya seperti ini Nah Mendeley site ini akan kita pakai nanti untuk membuat kutipan di Microsoft Word ini jadi di sini referensi di sini itu adalah referensi-referensi yang ada di library di Mendeley Reference Manager kita kemudian citation style ini adalah menu-menu untuk memilih bentuk kutipan atau daftar pustaka kita seperti apa jadi biasanya kan pakai yang apa edisi 7 ya ada juga yang cicago dan seterusnya biasanya juga ada IEEE ini ada juga fun cover dan yang lainnya bisa dipilih di bagian select another style ini tapi kita pakai yang apa edisi 7 saja kemudian di bagian more ini itu ada insert bibliografi ini untuk memasukkan daftar pustaka berdasarkan kutipan yang kita buat dan juga di sini ada refresh refresh references jadi kalau di Mendeley Reference Manager kita ada artikel baru yang kita masukkan selama proses menyusunan artikel jadi klik saja refresh references ini untuk menghubungkan Mendeley site dengan Mendeley Reference Manager kita seperti itu ya kita coba praktekkan sekarang ya jadi misalkan apa namanya teman-teman ingin membuat kutipan ya jadi kutipan itu kan ada yang sudah umum lah ada yang ditulis di depan mungkin ada yang di belakang dan seterusnya mungkin kita bisa coba di sini ya jadi kita sekarang akan memasukkan jadi sebelum teman-teman memasukkan kutipan teman-teman harus melihat dulu daftar referensi mana yang ingin kita masukkan ya jadi teman-teman harus ya paling nggak membaca dulu lah papernya tentang apa kemudian baru kita bisa masukkan oh saya ingin memasukkan paper dari Daryani Siuli gitu ya dari Asian Review of Accounting tahun 2020 gitu misalkan oke jadi kita bisa masukkan dengan cara seperti ini ya ke Microsoft Word-nya jadi kita misalkan tulis pendapat umum ya misalkan menurut gitu kan biasanya yang paling gampang lah contohnya menurut ini menjelaskan bahwa gitu ya jadi kalau menurut gitu ya jadi kita tulis pendapatnya siapa jadi kita klik di sini di Mendeley site ini kita cari Adriani ya klik Adriani eh maaf gimana ya kalimatnya Adaryani sorry Adaryani ya Adaryani gitu ya jadi kita pilih paper yang muncul atas nama Adaryani ya misalkan yang ini kita kutip jadi teman-teman karena di Mendeley site ini tidak tidak berisi abstrak ya tidak terlihat abstraknya hanya judul paper dan nama penulisnya saja oke jadi teman-teman harus membuka tetap Mendeley Reference Manager untuk melihat paper ini membahas apa gitu ya jadi kita klik ini oke jadi kita pilih Adaryani Siuli N gitu ya kemudian kita klik bagian Insert Citation kalau teman-teman mau dua juga boleh tapi kita coba aja nanti ya misalkan kita masukkan satu citasi dulu Insert Citation kita klik oke jadi dia sudah masuk seperti ini ya menurut Adaryani dan Siuli jadi kalau kita pakai Mendeley itu kalau di klik ini dia ada kotaknya seperti ini oke dan kalau disentuh dengan kursor dia seperti ini jadi teman-teman bisa memastikan apakah tulisan kita sudah menggunakan Mendeley atau tidak dengan cara ini gitu nah kemudian kalau menurut apa namanya Adaryani dan Siuli ini kan ditulis di depan ya jadi kita bisa hilangkan kolom di sini jadi biasanya kan nama penulis kemudian dalam kurung tahun gitu ya nah ini kita bisa edit secara manual misalkan kita klik di sini di sini juga ada manually override the citation gitu ya bisa mempergunakan ini tapi kalau pengalaman saya saya langsung saja ganti di sini jadi kita ganti kurungnya di 2020 kemudian kurung di depan ini kita tutup kita hapus oke setelah itu kita bisa melanjutkan menulis menurut Adaryani dan Siuli 2020 koma gitu misalkan ya laporan bla 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 itu silakan dilanjutkan jadi kita sudah membuat satu kutipan dengan menggunakan Mendeley site oke dan kemudian kalau kita mau masukkan dia ke daftar pustaka biasanya di bawah sini kan ada daftar pustaka begitu ya jadi setelah kita masukkan kutipannya di dalam tubuh artikelnya biasanya kita akan masukkan langsung daftar pustakanya ya jadi kita klik bagian more ini kemudian di sini klik insert bibliography kita klik saja ini oke your bibliography will be inserted at your cursor location jadi pastikan sebelum teman-teman memasukkan bibliografinya pastikan kursornya dia di bawah kata daftar pustakanya ya kita klik continue oke maka daftar pustakanya sudah langsung masuk di bagian daftar pustaka dari artikel kita tentu daftar pustakanya akan ditulis di bagian akhir dari tubuh artikelnya seperti itu dan kalau kita masukkan lagi kutipan ya misalkan menurut gitu ya menurut siapa gitu ya ya kita coba saja di sini kita cari G gitu ya oke maneti bkt gitu ya jadi ini teman-teman disesuaikanlah saat menulis artikel kita klik ini kemudian kita insert citation dan seterusnya maka dia akan otomatis langsung ada daftar pustaka sebanyak dua jadi sesuai kutipan kemudian ini kita juga bisa edit secara manual mungkin kalau teman-teman tahu bagaimana caranya agar otomatis ya bisa ditulis di kolom komentar ya karena selama ini saya menggunakannya secara manual seperti ini dan disesuaikan dengan template dari artikelnya karena kadang-kadang kan setiap jurnal memiliki cara untuk penulisan yang berbeda-beda gitu oke jadi kita sudah punya dua kutipan dan langsung otomatis masuk di daftar pustaka kita kalau kita hapus kutipan ini kemudian kita klik insert bibliografi ini juga nanti daftar pustakanya akan berkurang jadi disesuaikan dengan berapa kutipan yang akan kita masukkan kalau kita masukkan dua maka otomatis daftar pustakanya juga langsung menjadi dua misalnya kita sekarang coba yang memasukkan literaturnya itu langsung lebih dari satu ya misalkan kan pelitian terdahulu gitu ya misalkan contoh kalimatnya itu kan pelitian terdahulu misalnya ini kan biasanya kita masukkan beberapa paper ya misalkan kita masukkan ini terus kita masukkan sebentar dan ini juga ya contohnya ini kan insert dua citasi ya jadi kita masukkan dua paper misalkan kita langsung klik insert situation disini nah dia langsung akan masuk dua paper dengan tanda koma dengan tanda titik koma dan ini tentu akan disesuaikan dengan template dari artikel di jurnal yang kita tuju apakah dia membolehkan seperti ini kalau membolehkan seperti ini berarti kita tinggal disini tinggal isi koma saja dan kemudian kita lanjutkan kalimatnya pelitian terdahulu misalnya ini gitu ya menemukan bahwa dan seterusnya jadi ini disesuaikan dengan template jurnal dari teman-teman semua kalau saya editnya secara manual seperti ini menyesuaikan dengan template jurnalnya kalau teman-teman bisa menemukan cara yang otomatis misalkan di menu list ini silahkan bisa dituliskan di kolom komentar seperti itu oke kemudian kalau di penulis yang at all gitu misalkan ya jadi kita cari dulu di referensi kita apakah ada yang at all ya karena saya lupa juga nih misalkan ini ya Adams ini kan penulisnya banyak ya tampilannya seperti apa dia kalau kita buat disini menurut gitu ya jadi kita disini cari Adams jadi dengan ini teman-teman harus hafal nama penulisnya ya ternyata Adams yang banyak penulisnya ya nah ini misalkan ya Adams Martin boom card tahun 2018 kita klik dan ini insert citation nah jadi dia langsung at all dan teman-teman ini bisa kalau tanda panahnya di kursornya disini teman-teman tinggal pencet N saja ya kemudian spasi kita lanjutkan menulis gitu dan disini kita bisa ya di edit manual ya jadi otomatis dia akan sama dan daftar kustaka kita juga langsung sama gitu oke dan ini daftar kustakanya bisa dirapikan ya tentu nanti setelah teman-teman menyelesaikan proses semua kutipannya jadi kalau kutipannya belum selesai ya teman-teman selesaikan dulu sampai batang tubuh artikelnya terisi semua dengan kutipan kalau sudah selesai ini teman-teman bisa rapikan dibolt semua dulu kemudian dipilih misalkan rata tengah ya nah ini bisa rata tengah tapi kalau nanti teman-teman memasukkan kutipan lagi maka dia akan berubah lagi ya contohnya misalkan kita masukkan kutipan ini misalkan search station oke nah dia akan berubah lagi ya tidak rapi lagi jadi saran saya jangan merapikan dulu daftar kustakanya tapi teman-teman menyelesaikan dulu membuat kutipannya setelah di akhir baru teman-teman bisa meratakan ini gitu jadi dibolt semua kemudian dipilih yang rata tengah biasanya kan template paper itu kan dia rata tengah ya untuk penulisan daftar kustakanya kemudian kalau teman-teman ingin mengganti citation style nya ini juga bisa diganti disini ya klik citation style kemudian dipilih misalkan yang IEEE ini oke misalkan dipilih ini saja update citation style ya oke dan langsung akan berubah ya jadi kalau IEEE ini kan dia pakai nomor-nomor dan akan disesuaikan dengan urutan kita memasukkan artikelnya seperti itu jadi kalau menurut tadi nomor satu dia akan ditulis di nomor satu nomor dua ditulis nomor dua jadi ini tidak sesuai dengan abjad ya jadi disesuaikan dengan artikel mana yang kita masukkan lebih dulu sebagai referensi kalau kita ingin kembali dengan apa tujuh ya diklik saja apa tujuh kemudian update citation style dan berubah lagi jadi proses ini harus memerlukan koneksi internet ya dengan koneksi internet maka teman-teman bisa melakukan ini semua oke jadi dengan Mendeley reference manager ini sebenarnya memudahkan kita dalam menulis artikel asal teman-teman memastikan bahwa semua referensi yang dipakai untuk menulis artikel itu sudah masuk semua di Mendeley reference manager kalau belum teman-teman tidak akan bisa memasukkannya di Mendeley set karena Mendeley set dan Mendeley reference manager itu dihubungkan gitu ya jadi kalau kita ketik nama penulisnya maka kalau dia ada di Mendeley reference manager kita di library ini maka dia akan langsung ada di Mendeley set oke mungkin itu saja ya bagaimana cara kita untuk membuat kutipan di Mendeley set karena menu di Mendeley set ini sangat mudah sekali dipergunakan disini referensinya kemudian citation style nya ada disini kemudian kalau kita insert bibliografi juga ada disini dan seterusnya jadi ini sangat sederhana dan teman-teman bisa menggunakannya dengan baik asal referensi yang kita butuhkan untuk artikel atau paper kita itu sudah kita cari semua oke jadi saran saya sebelum menulis lebih baik teman-teman mencari dulu paper-paper yang akan dipakai sebagai referensi kemudian setelah itu dimasukkan ke Mendeley reference manager dan terakhir baru kita mempergunakan Mendeley set untuk membuat kutipannya jadi di dalam proses penulisan artikel itu kita tidak perlu lagi bingung untuk mencari referensi mana yang akan kita pakai sebagai dasar untuk membuat kutipan atau daftar pustaka jadi dengan Mendeley reference manager dan Mendeley set ini teman-teman akan lebih mudah dalam membuat sebuah karya tulis baik itu skripsi, artikel ilmiah yang akan diterbitkan di jurnal dan seterusnya seperti itu oke demikian video kali ini ya tentang bagaimana kita menggunakan Mendeley site dalam membuat kutipan untuk artikel ilmiah kita jadi sekali lagi bahwa sebuah artikel ilmiah atau karya ilmiah itu harus didukung oleh referensi yang baik dan sebaiknya semua kutipan yang ada di tubuh artikel itu tertulis dengan baik di daftar pustaka ini juga untuk menghindari misalkan permasalahan pengutipan yang tidak baik kemudian ada pendapat orang atau karya orang yang kita belum tulis di daftar pustaka itu kan biasanya banyak terjadi apalagi kalau skripsi itu kan referensinya sangat banyak kalau kita masih tulis manual tentu mungkin ada kutipan yang terlupa sehingga apa namanya di daftar pustaka itu tidak kita tulis jadi Mendeley site itu mengurangi kesalahan kita dalam membuat kutipan dan daftar pustaka tentu saja dengan adanya Mendeley site ini juga kita lebih termotivasi ya untuk membuat sebuah karya ilmiah karena proses penulisan karya ilmiah sekarang sudah sangat mudah dengan bantuan Mendeley dan beberapa software yang lain sehingga dalam menulis itu kita hanya memikirkan konteks atau konten dari tulisannya tanpa memikirkan hal-hal yang teknis seperti tadi jadi urusan referensi kemudian membuat kutipan membuat daftar pustaka kita serahkan setiap Mendeley sehingga dalam proses riset kita kita itu lebih berfokus pada bagaimana membuat konten atau isi artikel yang bermanfaat untuk masyarakat luas oke demikian video kali ini ya tentang bagaimana kita menggunakan Mendeley site di penulisan karya tulis ilmiah silahkan like bagikan dan subscribe channel ini jika teman-teman merasa bermanfaat dan teman-teman juga bisa menuliskan komentar dan kritik yang membangun misalkan ada pengalaman tentang menggunakan Mendeley site atau tulis Mendeley yang lain atau misalkan kalau tadi yang manual itu bisa di otomatiskan nggak jadi pengalaman saya saya masih menggunakannya secara manual seperti itu kalau teman-teman ada informasi bagaimana menggunakan ini secara otomatis silahkan dituliskan di kolom komentar saya berharap bahwa video ini dapat bermanfaat dan membuat kita semakin termotivasi dalam membuat sebuah karya tulis yang bermanfaat buat masyarakat luas oke demikian video kali ini ya semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih